Intro Terlaku industri otomotif tipe mobil kelas premium berharap kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan penghapusan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian mobil mewah. Harapan tersebut bertujuan untuk menggerahkan kembali industri otomotif yang berdampak karena badai pandemi COVID-19. Adanya krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 yang telah berjalan satu tahun ini berdampak pada sosial ekonomi masyarakat tak terkecuali pada sektor industri otomotif di negeri ini yang berdampak pada lesenya daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan roda 4. Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan penghapusan PPNBM pajak penghasilan barang mewah bagi masyarakat yang hendak membeli mobil hanya tipe tertentu yang notabene 70% suku cadangnya produksi dalam negeri. Karena itu pelaku industri otomotif tipe mobil kelas premium berharap pula kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan penghapusan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian mobil mewah. Yopi Antonio, salah satu pengelola showroom mobil mewah di kota Surabaya berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut dengan tujuan untuk mengairahkan kembali industri otomotif khususnya pada mobil kelas premium yang berdampak karena badai pandemi COVID-19. Pasalnya dengan adanya PPH 22, konsumen dikenakan tambahan pajak penghasilan atas pembelian mobil mewah sebesar 5% dari harga OTR mobil. Namun apabila konsumen tidak mempunyai NPWP, maka dikenai pajak sebesar 10%. Hal inilah menjadi beban konsumen, sehingga pasar mobil kelas premium tidak terlalu berkembang. Apalagi situasi saat ini ada pandemi COVID-19 yang menghantam ekonomi masyarakat. Jadi gini, kalau mobil kelas premium terutama di harga yang sudah 2M ke atas, itu ada tambahan PPH 22 istilahnya, tambahan pajak penghasilan mewah. Yang minimal itu aja yang dihapus gitu, itu juga sangat membantu sih. Jadi kalau produk kita yang contoh kayak X7, seri 7 yang CC-nya gede, itu ada selain pajak biasa, ada tambahan pajak PPH 22. Itu tambahan untuk pajak barang mewah ya. Ada tambahan lagi pajak lagi, double lagi. Jadi mungkin kalau di kondisi seperti ini, harapan kami sih pemerintah bisa di minimal mungkin ada potongan pajak atau kalau di sandong sih lebih baik gitu. Itu sih harapan kami.